selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Siti Nur Azizah dari kelas 4B NPM 1910301061 disini saya akan membedah atau membahas mengenai undang-undang nomor 32 tahun 2002 yaitu tentang penyiaran tetapi disini saya akan memfokuskan pada satu pasal yaitu pasal 36 khususnya ayat 3 dan ayat 5 sebelum ke inti pembahasan pasal 36 ayat 3 dan 5 disini saya akan mengutarakan atau menerangkan terlebih dahulu tentang undang-undang nomor 32 tahun 2002 itu sendiri jadi undang-undang nomor 32 tahun 2002 tersebut menggantikan undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2002 maka undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran itu dikatakan tidak berlaku lagi kemudian kita langsung masuk saja ke inti pembahasan yaitu mengenai pasal 36 ayat 3 dan ayat 5 yang pertama yaitu pada pasal 36 ayat 3 dan apa saja sih kasus pelanggaran-pelanggaran mengenai pasal 36 ayat 3 ini yang pertama yaitu pada pasal 36 ayat 3 pasal 36 ayat 3 berbunyi isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada halaya khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi halaya sesuai dengan isi siaran walaupun sudah ada pasal 36 ayat 3 ini tetapi masih banyak stasiun televisi yang hanya mementingkan rating program acara yang menghibur ditonton banyak orang dan semata-mata hanya mementingkan keuntungan dari pihak stasiun televisi tersebut kebanyakan program acara televisi saat ini tidak memenuhi standar batas tayang program dalam buku pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran terdapat penempatan program yang harus mengikuti ketentuan sebagai berikut program klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi A klasifikasi A ini yaitu tayangan untuk anak-anak yang berusia di bawah 11 tahun tayangan ini dapat disiarkan pada pukul 07.00 sampai 9.00 dan 15.00 sampai 18.00 di hari Senin sampai Sabtu sedangkan di hari Minggu atau Libur Nasional yaitu pada pukul 07.00 sampai 11.00 dan 15.00 sampai 18.00 klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi R klasifikasi R ini artinya tayangan untuk para remaja tayangan ini dapat disiarkan pada pukul 09.00 sampai 20.00 namun harus di luar jam tayang khusus untuk anak-anak yaitu pada pukul 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi SU atau semua umur tayangan ini dapat disiarkan di seluruh jam siaran yang terakhir yaitu klasifikasi D klasifikasi D ini tayangan untuk orang-orang dewasa waktu siarannya yaitu mulai pukul 22.00 sampai 04.00 waktu Indonesia Barat dari data tersebut terlihat jelas waktu ideal untuk penayangan acara apa saja yang ditujukan pada anak-anak, remaja hingga dewasa namun dengan begitu masih banyak stasiun televisi yang melanggar klasifikasi tersebut, contohnya saja yaitu pada televisi swasta MNCTV stasiun televisi ini memang terkenal dengan program acara untuk anak misalnya saja stasiun televisi MNCTV stasiun televisi ini memang sedang digamari oleh anak-anak terutama pada program anak-anak yaitu kartun sound the ship pada program ini ditayangkan setiap hari pukul 17.30 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat padahal untuk klasifikasi program A atau tayangan untuk anak-anak seharusnya ditayangkan maksimal pukul 18.00 pada kenyataannya tidak hanya stasiun televisi MNCTV saja namun stasiun global TV atau GTV juga melanggar etika waktu penayangan di stasiun tersebut yaitu pada acara kartun Spongebob Squarepants pada kartun itu masih menjadi primadona jika kita melihat lagi pada ketentuan dalam buku pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran program acara sound the ship dan Spongebob Squarepants ini sudah menyalai etika penayangan acara televisi khususnya untuk anak-anak contohnya yaitu pada acara Spongebob Squarepants acara Spongebob Squarepants ini jadwal penayangannya mencuri start karena pada pagi hari anak-anak seharusnya mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah namun dengan kehadiran Spongebob Squarepants ini anak-anak menjadi malas untuk ke sekolah di samping itu tayangan Spongebob Squarepants dan sound the ship yang petang juga melanggar batas maksimum waktu penayangan karena klasifikasi tayangan untuk anak-anak itu maksimum pukul 18.00 tapi acara tersebut selesai pada pukul 18.30 sementara itu pada acara sound the ship dan Spongebob Squarepants petang juga melanggar batas maksimum penayangan program anak pada jam-jam tersebut yaitu jam 17.00 sampai 18.30 seharusnya anak-anak diarahkan untuk belajar bukan justru menonton televisi namun dengan kehadiran kartun-kartun tersebut perhatian anak tersita pada menonton televisi daripada untuk belajar yang kedua yaitu pada pasal 36 ayat 5 pada pasal 36 ayat 5 itu berisi isi siaran dilarang A. bersifat fitnah menghasut, menyesatkan dan atau bohong B. menonjolkan unsur kegerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau C. mempertentangkan suku, ras, agama, dan antar golongan mengenai pasal 36 ayat 5 tersebut KPI sudah menegur sekitar 14 program siaran televisi maupun radio yang melanggar pasal tersebut 14 program siaran tersebut diantaranya 1. program siaran jurnalistik Borgol di JTV 2. Big Movie Family The Spongebob Squarepants Movie JTV Rukyah di Trans 7 Rahasia Hidup di Anteve 5. Rumah Uya di Trans 7 6. Program Obsesi di JTV 7. Program Film Gundala Promo Film Gundala di TV One 8. Ragam Perkara di TV One 9. DJ Show Game FM 10. Hits Abyss Trans 7 11. Headline News Metro TV 12. Centini di Trans TV 13. Rumpi No Secret Trans TV 14. Fitri Dian TV KPI menyebut telah menemukan adegan kekerasan, pelecehan terhadap status tertentu, dan penayangan identitas wajah pelaku dan korban pada program acara pemberitaan 14. Jelas tayangan ini tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik dalam P3SPS, yakni ketentuan soal penyamaran identitas baik korban maupun pelaku. Kemudian, pelecehan terhadap status kelompok tertentu ini tidak dibolehkan apalagi dengan kekerasan fisik. 15. KPI juga menemukan dialog dengan muatan dewasa, yaitu pada acara obsesi yang ada di JTV. 16. Dialog tersebut salah karena membenarkan hubungan seksual di luar nikah. 16. Lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan sosial, pelarangan, dan pembatasan program siaran bermuatan seksual. Siaran dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas untuk ditiru atau membenarkan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah. 16. Yang ketiga, yaitu KPI juga menemukan pada program acara Big Movie Family, The Spongebob Squarepants Movie. 16. KPI menyatakan telah menemukan dua alasan mengapa mereka menegur program acara tersebut. 17. Alasan yang pertama yaitu pada film tersebut memuat tindakan kekerasan seekor kelinci terhadap kelinci lain, yakni memukul wajah dengan 18. Papan, menjatuhkan bola bowling ke kepala, kemudian melayangkan palu ke wajah, dan memukul pot kaktus menggunakan raket ke arah wajah. 18. Alasan yang kedua yaitu bahwa program Big Movie Family The Spongebob Squarepants ini juga terdapat adegan melempar kue tart ke muka dan memukul menggunakan kayu. 18. Ini jelas sangat menonjolkan tentang kekerasan, dan itu dapat ditiru oleh anak-anak. 19. Selain pada kartun Spongebob, KPI juga menemukan pada promo film Gundala. 19. Dalam suratnya, KPI menyampaikan bahwa dalam promo film tersebut memuat kata kasar, yakni pangsat. 19. Itu jelas merupakan kata hujatan. 19. Seharusnya, media penyiaran juga menghormati nilai dan norma kesopanan serta norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. 20. Pada pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, jam tayang dan konten program acara pada televisi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. 20. Karena konten merupakan isi atau konsep program acara televisi. 21. Hal ini misalnya menyangkut jenis program acara dan tujuan program acara. 22. Sementara, jam tayang di televisi adalah waktu yang ideal untuk sebuah tayangan. 23. Penayangan program televisi harus memperhatikan konten acara yang akan disiarkan. 23. Begitu juga sebaliknya, jam tayang suatu program acara selayaknya sesuai dengan konten acara yang dibuat oleh media. 24. Jadwal penayangan maupun konten acara merupakan hal yang tidak boleh terabaikan satu sama lain. 25. Sebab ketika jadwal penayangan tidak sesuai dengan konten acara, bukan tidak mungkin acara tersebut bisa salah alamat dan memberikan efek negatif bagi para penontonnya. 25. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. 26. Apabila ada kesalahan atau kekeliuruan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. 26. Karena disini saya juga masih belajar dan apabila ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. 27. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.